Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan MJ Channel Pada video kali ini kita akan membahas teman-teman Berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Kali ini yang akan kita bahas teman-teman Masih mengenai Habib Rizik Sihab Sebagaimana kita ketahui teman-teman Habib Rizik ini pulang ke tanah air Tanggal 10 November 2020 kemarin Dan disambut oleh umat yang begitu besar kemarin Dari Bandara Soekarnoata sampai ke Petamburan di Kediaman beliau Nah teman-teman terkait kehadiran Habib Rizik Sihab ini Yang menarik ada sejumlah tokoh yang juga berkunjung ke Habib Rizik Sihab Sebagaimana kita lihat kemarin ada Pak Anies Baswedan Ini berkunjung untuk bertemu dengan Habib Rizik Sihab Dan banyak yang mengatakan bahwa apakah ada kemungkinan Untuk Pilpres di 2024 nanti Pak Anies akan maju Dan didukung oleh Pak Habib Rizik Sihab Padahal kalau kita lihat teman-teman Pertemuan antara Habib Rizik dan Pak Anies Baswedan kemarin Hanya sekedar minum teh kangen-kangenan Karena selama 3,5 tahun ini tidak berjumpa di tanah air Dengan Habib Rizik Sihab Jadi bicara santai saja dengan Pak Anies Baswedan Kemudian teman-teman tokoh lain yang juga hadir di situ adalah Ustadz Tengku Sulhkarnain Sebagai seorang dari Majelis Ulama Indonesia Beliau juga hadir di kediaman Habib Rizik Sihab Dan tentunya pembicaraan itu adalah pembicaraan santai Karena Habib Rizik Sihab baru pulang dari Arab Saudi Tentu tidak membahas yang begitu berat-berat Jadi yang ringan-ringan saja sambil minum teh di kediaman Habib Rizik Sihab Selain itu teman-teman yang hadir di kediaman Habib Rizik Sihab Adalah Pak Amin Rais Sebagai mana kita ketahui teman-teman Hari ini Pak Amin Rais mendirikan partai baru Partai Umat Dan kemarin logonya juga sudah ter-expose Melalui channelnya Pak Amin Rais Artinya Pak Amin Rais saat ini Sedang berjuang untuk mendirikan partai baru, partai umat Dan kehadiran Pak Amin Rais ke kediaman Habib Rizik Tentunya akan menambah semangat Menambah support kepada Habib Rizik Sihab Untuk terus berjuang Amal Maruf Naimukar Dan Habib Rizik bisa memimpin revolusi akhlak Sebagaimana yang beliau sampaikan Nah teman-teman selain Pak Amin Rais yang hadir Ternyata waktu penjemputan ada Lius Sungkarisma Sebagaimana kita ketahui teman-teman Pak Lius Sungkarisma ini salah satu pendukung Prabowo di Pilpres kemarin Ini juga hadir untuk menjemput Habib Rizik Sihab Nah yang menjadi pertanyaan teman-teman Di publik ini menanyakan Kenapa Pak Prabowo kok tidak menemui Habib Rizik Sihab Setelah Habib Rizik Sihab ini pulang Karena kalau kita lihat janji politik Pak Prabowo Ketika beliau menjadi presiden akan menjemput langsung Habib Rizik Sihab di Arab Saudi Ini yang disampaikan oleh Pak Prabowo jika menjadi presiden Nah sekarang memang tidak menjadi presiden Tetapi kan Pak Prabowo tidak harus menjemput dari Arab Saudi Karena Pak Habib Rizik sudah ada di tanah air Nah ini yang menjadi pertanyaan publik Kenapa Pak Prabowo kok tidak berkunjung atau bertemu dengan Habib Rizik Sihab Ini yang menjadi pertanyaan Nah teman-teman ini ada artikel yang menarik dan akhirnya bisa terjab sudah Kenapa Pak Prabowo tidak menemui Habib Rizik Sihab Saya baca dari pojoknews.com teman-teman Dulu temui Habib Rizik di Mekah Prabowo belum bertemu Habib Rizik di Indonesia Ini sebabnya Jadi menarik kalau kita bicara dengan tokoh-tokoh nasional Seperti Pak Prabowo, Habib Rizik Ini menjadi ingat di Pilpres 2019 kemarin Bagaimana juga Habib Rizik punya andil besar Dalam mendukung Pak Prabowo untuk menjadi presiden di 2019 kemarin Nah sampai Habib Rizik Sihab ini pulang ke tanah air Dan Pak Prabowo belum juga menemui Habib Rizik Sihab Habib Rizik telah kembali ke Indonesia setelah 3 tahun memilih bermukim di Mekah Arab Saudi Tanggal 10 November 2020 Imam Besar, Front Pemilihan Islam ini mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Sejumlah tokoh FPI nampak dalam barisan penjemputan Habib Rizik di Bandara Soekarno-Hatta Bersama ribuan masa yang mengawal kedatangan mulai dari Bandara hingga petamburan Kediaman Habib Rizik Sihab Jadi memang benar teman-teman tanggal 10 November Habib Rizik ini pulang ke Indonesia Yang sebelumnya menurut Duta Besar Habib Rizik belum bisa pulang karena blinking red Masih dalam catatan merah Dan ternyata Habib Rizik Sihab ini malah bisa pulang Kalaupun ada pernyataan dari Duta Besar masih dalam catatan merah tidak bisa pulang Toh ternyata Habib Rizik juga bisa pulang Ini luar biasa Habib Rizik Sihab Kemudian teman-teman untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia Satu-satunya tokoh di Indonesia yang dijemput jutaan umat di Bandara Tanpa intruksi siapapun Beliau Habib Rizik tulis di PPFBI Nah ini memang benar teman-teman Salah satu tokoh dan satu-satunya tokoh pulang dari luar negeri dijemput oleh jutaan umat Ini baru Habib Rizik Sihab dalam sejarah Indonesia Jadi tidak ada bandingnya Memang harus diakui seperti itu Kenyataannya seperti itu Jutaan umat menjemput Habib Rizik Sihab Pasca kedatangannya sejumlah tokoh nasional juga menjumpai di kediaman Termasuk diantaranya Gubernur DKI Anies Basmedan Banyak pertanyaan mengapa Prabowo Subianto yang dulu dekat dengan Habib Rizik Malah belum kelihatan menjumpai pendukungnya saat Pilpres 2019 yang lalu Ini memang menjadi pertanyaan publik Kenapa Pak Prabowo kok tidak menemui Habib Rizik Padahal Habib Rizik dulu mendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 Berjuang untuk Pak Prabowo untuk menjadi presiden Ini sumbang sih yang luar biasa dari Habib Rizik Sihab Tetapi ketika Habib Rizik Sihab pulang ke tanah air Ini Pak Prabowo belum menemui Habib Rizik Sihab Malah Pak Anies Basmedan yang menemui Habib Rizik Sihab Sehingga tidak salah kalau orang mengait-ngaitkan di 2024 Apakah ini calon presiden 2024 Pak Anies Basmedan Karena kedekatan dengan Habib Rizik Sihab di saat senang dan susah Itulah Pak Anies Basmedan Luar biasa teman-teman Apa yang dilakukan oleh Pak Anies Basmedan Padahal Prabowo ditemani ketua Dewan Kehormatan PAN Kala itu Amin Rais berkesempatan Mengunjungi Habib Rizik di Mekah Seusai umroh pada Juni 2018 Nah ini teman-teman yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Pak Amin Menemui Habib Rizik di Mekah Waktu itu memang belum hadiah Pilpres Tetapi dalam suasana dukung-mendukung calon presiden Ini Prabowo dan Pak Amin menemui Habib di Mekah tahun 2018 Sebegimana ditulis oleh rri.co.id Wasekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Bineka Putra Linanta menjelaskan Prabowo tidak termasuk dalam barisan penjemput Habib Rizik Karena posisi Prabowo saat ini selaku menhan Dalam kabinet Jokowi-Dodo Oke teman-teman ini posisi Pak Prabowo menjadi menhan Di kabinet Jokowi Sehingga beliau tidak bisa menjemput Habib Rizik Prabowo tidak menjemput Habib Rizik di Bandara Soekarno-Hatta Karena kata Bineka juga bukan karena takut dicopot Dari jabatan sebagai Menteri Pertahanan RI Nah saya ingat Menteri Pertahanan Amerika Serikat Yang hari ini dicopot Donald Trump Donald Trump ini kan kalah pilpres di Amerika dengan Joe Biden Dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini dicopot Dipecat oleh Donald Trump Karena sebelumnya kalau kita lihat Menteri Pertahanan Amerika ini bertemu dengan Pak Prabowo Subianto Itu bisa dipecat oleh Donald Trump Jadi jabatan Menteri saya pikir bukan jabatan yang aman-aman saja Kalau Menteri berbuat kesalahan Ini bisa dicopot oleh Presidennya Nah Prabowo Subianto saya pikir juga hati-hati Dengan peristiwa kepulangan Habib Rizik siap Sebagai mana kita ketahui teman-teman Bahwa Habib Rizik ini saling mengkritik kebijakan pemerintah Kebijakan Jokowi Nah kalau Pak Prabowo ini menjemput Habib Rizik Maka persepsinya akan berbeda Bisa saja Pak Jokowi ini Meresafel kabinet termasuk Pak Prabowo Subianto Dengan alasan yang lain Bukan karena alasan penjemputan Habib Rizik siap Kalau Pak Prabowo menjemput Tetapi kan Pak Prabowo tidak menjemput Habib Rizik siap Prabowo sendiri merupakan orang yang selalu mengedepankan protokol kesehatan Pencegahan dan pengendalian COVID-19 Nah itu juga alasan yang saya pikir masuk akal Karena COVID-19 ini memang harus sati-hati Jaga jarak Pakai masker Dan selalu di rumah kalau tidak ada kepentingan yang mendesak Dan salah satunya mungkin ini teman-teman Alasan COVID-19 yang menyebabkan Pak Prabowo tidak bisa menjemput Habib Rizik siap Jadi kita berpositif thinking dengan Pak Prabowo Subianto Saya kutip dari pernyataan Bineka Tidak benar itu Pak Prabowo kemarin tidak bisa menjemput Habib Lantaran protokol COVID-19 Kan kita tahu situasi kemarin Ribuan teman-teman kita menyambut kedatangan beliau di bandara Bandara sampai penuh ujar Bineka kepada wartawan Kamis 12 November 2020 Nah sampai seperti teman-teman Menjemput Habib Rizik ini jutaan orang sampai-sampai Macet di bandara Soekarno-Hatta Jadi bandara Soekarno-Hatta yang kapasitasnya besar seperti itu Bisa takluk Dengan kedatangan Habib Rizik siap Ini luar biasa teman-teman Efek Habib Rizik siap pulang ke tanah air Nah kalau kemarin ada yang mengatakan Ada yang tidak takut dengan antek-anteknya Ini yang disampaikan oleh Nikita Merzani Yang mengatakan bahwa Habib itu penjual obat Padahal kalau kita lihat teman-teman Bandara Soekarno-Hatta itu kapasitasnya cukup besar Ini bisa takluk dengan Dan kedatangan Habib Rizik siap Sampai delay pesawat terbang itu Satu sampai empat jam Itu seperti itu Kemudian tol ini mengalami kemacetan Yang menuju ke bandara Soekarno-Hatta Ini efek dari Habib Rizik siap Tetapi Nikita Merzani tidak takut katanya Tidak takutnya itu di kamar Coba Nikita Merzani keluar kamar Dan menemui jutaan umat yang menjemput Habib Rizik Dan mengatakan seperti itu bahwa Habib itu penjual obat Berani tidak Nikita Merzani Soal takut di Rizafel Kata Bineka tidak ada itu korelasi Antara menjemput HRS dengan Rizafel kabinet pemerintah Kecuali kinerja Pak Prabowo di Kemhan jelek Tapi kalian semua akan tahu Dalam setiap lembaga survei Pak Prabowo selalu menjadi menteri dengan kinerja terbaik Nah memang kita kemarin sudah baca teman-teman Beberapa survei mengatakan seperti itu Pak Prabowo adalah salah satu menteri terbaik Jadi bisa mengalahkan menteri-menteri yang lain Ini kinerja dari Pak Prabowo ini berdasarkan survei teman-teman Jadi memang survei bisa mendekati sebuah kebenaran Karena berdasarkan data dan fakta Tetapi juga ada survei yang tidak benar Seperti survei-survei di Pilkada Ini kadang meleset dari perkiraan Dulu Ahok ini diprediksi menjadi gubernur DKI Jakarta Berhadapan dengan Anies Baspedan Ternyata malah Pak Anies yang surveinya tidak begitu tinggi Ini malah menjadi gubernur DKI Jakarta Jadi tergantung siapa yang membuat survei kalau begitu Sebelumnya politikus gerindera lain Arief Buyono mengatakan Sekarang Prabowo berada di garisnya Pak Jokowi Jodoh Mungkin dia tidak enak dengan Pak Jokowi kalau menyebut ABB Rizik siap Nah ini ada benarnya teman-teman Yang disampaikan oleh Arief Buyono Saat ini Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi Kalau Pak Prabowo menjemput ABB Rizik siap Ini apa tidak keliru secara etika politik Karena ABB Rizik adalah bisa jadi sebagai oposisi pemerintah Atau Pak ABB Rizik siap sebagai pemimpin oposisi Kepada kebijakan-kebijakan dari Presiden Jokowi Jadi kalau Pak Prabowo menjemput ABB Rizik Secara etika politik atau secara etika kabinet pemerintah Jokowi Ini menjadi sesuatu yang kontroversi nantinya Jadi menurut Arief Buyono juga ada benarnya Tidak enak kalau Pak Prabowo menjemput ABB Rizik siap Sebaliknya Bineka melihat bahwa kemulangan ABB Rizik ke tanah air Akan menambah persatuan bangsa Wow ini pernyataan yang cukup bijak dari Bineka dengan kehadiran ABB Rizik Ini malah bisa menjadi pemimpin satu bangsa Sip bagus dari pernyataan yang disampaikan oleh Bineka Kita mengetahui bahwa beliau imam besar kita adalah pribadi yang sangat mencintai tanah air Beliau sangat memegang teguh Pancasila Tandas Bineka Itu teman-teman pernyataan dari Bineka yang intinya Bineka cukup bagus pernyataannya bahwa ABB Rizik ini sebagai imam besar Umat Islam dan kehadirannya ini diharapkan bisa mempersatukan umat Nah sebenarnya sejak dulu ABB Rizik ini mempersatukan Mana ada ABB Rizik ini memecah belah bangsa Ini saya pikir saya tidak melihat itu Jadi apa yang diperjuangkan ABB Rizik adalah semata-mata untuk memperjuangkan sebuah kebenaran Jadi itulah ABB Rizik Sihab yang banyak orang suka Dan juga banyak orang yang tidak suka Terutama lawan politiknya Dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh ABB Rizik Sihab Toh nyatanya teman-teman pendukung ABB Rizik Sihab juga cukup besar Bahkan keadaan ABB Rizik ini dijemput oleh jutaan umat yang merindukan beliau Yang merindukan ceramah-ceramah beliau Yang merindukan tausia beliau Semua ingin mendengar ceramah-ceramah ABB Rizik Sihab Dan kemarin di acara molot nabi teman-teman Ini luar biasa yang datang mengikuti pengajian ABB Rizik Sihab Sampai jalan-jalan itu juga malami kemacatan Jadi itu teman-teman luar biasa Tokoh sekelas ABB Rizik Sihab Yang sampai hari ini belum ada duanya Yaitu ABB Rizik Sihab memang seakui cukup jempol dan hebat Untuk memimpin sebuah jamaah persatuan umat Maka tidak salah kalau ABB disebut dengan imam besar umat Islam Itu teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses terlalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!